Halo guys, kembali lagi di channel cerita hape di video kali ini aku mau sharing sama kalian seputar dunia perhapean low budget lagi dan buat kalian yang lagi nyari hape murah tapi yang kayak enak buat dipakai ataupun kayak nyaman gitu lah menurut aku Infinix Smart 6 NFC ini adalah hape low budget paling worth it di tahun 2022 yang bisa kalian beli dan ini direkomendasikan banget sama aku karena aku sendiri sudah pake hape ini bener-bener aku pake guys selama kayak 2 mingguan sebagai daily driver kayak gitu karena akhirnya ini aku gak pegang daily driver yang prepare kayak gitu jadi aku pake hape adanya aja tapi disini aku pake si Infinix ini ternyata hape ini enak banget terus oke, jadi pertama aku ngomongin harganya dulu hape ini harganya masih di 1,2 juta ini kelas 1,2 juta ini hampir susah banget didapetin di brand lain terutama brand-brand besar di Indonesia tuh paling kayak ada Xiaomi ada Redmi 9A Samsung sekarang masih ada itu A03 Core terus Realme C11 selebihnya Oppo Vivo itu kayak gak ada hape yang semurah ini jadi dari segi harga 1,2 juta ini sebuah kelebihan buat kalian yang budgetnya bener-bener terbatas oke, apa aja yang bikin hape ini tuh kayak worth it nyaman disini aku mau buka dulu oke, dan ini hape keluaran terbaru ya alias disini yang aku obrolin itu stoknya masih ada di official store pertama aku ngomongin dulu hape ini worth it banget adalah dari segi desain ya, jujur aja untuk mendapatkan hape yang budgetnya bener-bener 1 juta 1 juta kecil ya bukan 1,999 gitu 1 juta kecil di kelas 1,2 juta ini desainnya masih dapet feel apa ya, kayak lebih mahal daripada harganya coba deh kalau kalian perhatikan disitu kayak masih ada kamera kotak dengan lensa yang banyak kelihatannya itu ada kayak 4 gitu jadi hape ini kelihatan gak kayak hape murah-murah banget waktu kita bawa ketongkrongan atau ditunjukkan kepada orang lain kayak gitu ini hape gak kayak hape low budget murah gitu desainnya udah lumayan oke untuk hape yang harganya segini biasanya desainnya itu kayak udah seadanya aja biasanya tuh kayak kamera satu terus finishingnya juga gak se glossy-glossy meling-meling kayak gini ataupun motifnya disini udah dapet kekiniannya kayak gitu lah ya itu kelebihan yang pertama dari segi desain sih backdoornya terutama karena kalau ngomongin depan ya hampir semua hape kayak gini aja terus kelebihan yang kedua ini yang bikin hape ini masih worth it banget dan kayak ter worth it di harga low budget 1,2 juta ini adalah dari segi sensor fingerprint di harga segini brand-brand hape udah pada gak ada sensor fingerprint jangankan segini kadang 1,5 juta juga masih banyak yang tidak ada sensor fingerprint disini fingerprint jelas jadi sebuah kelebihan karena akan memudahkan kita waktu munci hape waktu buka layar kayak gitu oke disini jadi untuk performanya kayak gini lah ya memang gak kenceng sih masih kayak kayak pelan tapi ini jauh lebih mending daripada hape yang tidak ada sensor fingerprintnya di harga segini rata-rata karena gak ada itu harus pakai kayak pola ataupun fast unlock jadi agak ribet kalau disini sudah ada fingerprint dan itu sangat memudahkan ini sebuah kelebihan di harga segini harus diapresiasi banget oke selanjutnya kelebihannya adalah dari segi layar jujur aja aku sudah pakai hape ini biasanya pakai hape murah itu yang sering aku rasakan adalah layarnya kurang nyaman tapi di hape ini layarnya jujur aja nyaman pertama dari segi warnanya sih kalian bisa melihat untuk warnanya itu kayak gak kelihatan pucat atau kayak saturasinya kayak rendah disini kayak udah nyaman banget tuh dari segi warna terus ternyata juga meskipun ini hape murah layarnya dipakai di luar ruangan itu brightnessnya termasuk terang ya di bawah sinar matahari sekalipun ini masih kelihatan dan kemarin aku pakai hape ini juga buat jalan-jalan ke Bandung ke Tangguban Praw itu siang-siang masih kelihatan jadi dari segi layar ini menurut aku sudah nyaman untuk hape yang harganya bener-bener 1 juta kecil tapi rasanya udah kayak mirip hape 1 jutaan pada umumnya itu yang aku rasakan guys oke selanjutnya pada bagian baterai ya ini hape murah tapi baterainya udah 5000 mAh dan ngebuat hape ini tuh daya tahannya jelas udah kuat buat seharian jadi dipakai itu enak ya aku kemarin tuh pakai harian di hape ini dapat screen on time di 6 jaman kayak gitu itu pun ada ngecamenya jadi hape ini udah nyaman dari segi baterai ya tahannya kuat udah standar hape jaman sekarang meskipun ini hape murah tapi baterainya bisa diandalkan oke selanjutnya pada bagian fitur ini adalah NFC ya sesuai namanya tuh kalian bisa melihat sendiri smart 6 NFC di harga 1,2 juta kalian sudah bisa dapat hape yang mendukung fitur NFC jelas banget di brand lain hampir kayak gak ada tapi di hape ini ada jadi ini ngebantu banget cuman untuk aku sendiri gak pake NFC karena ya belum butuh-butuh banget tapi buat kalian yang kayak tinggal di kota ataupun memang menggunakan fitur NFC budgetnya terbatas pengen punya hape yang ada NFC nya ini Infinix smart 6 udah ada NFC nya kelebihan banget serius oke selanjutnya kelebihannya yang aku rasakan adalah dari segi performa jujur aja aku tuh sebelumnya tuh kayak pake hape ini mau pake hape ini tuh kayak udah berpikir ini hape pasti bakal lemot apalagi aku biasanya pake hape mantan flagship yang performanya kayak saat-saat-saat-saat udah dipake nyaman ternyata hape ini performanya lumayan enak oke buat harian jujur aja untuk kebutuhan kayak media sosial ya disini memang untuk RAM nya 2GB ya memang di harga segini ya masih dapet RAM segitu 1,2 juta RAM nya 2GB aja dan chipsetnya disini pake chipset yang aku jarang ngedenger sih Uni Unisoc SC9863 28nm tapi chipset ini ternyata udah bisa dapet aku cari-cari tuh di 100 ribuan antutunya dengan kelas itu kayak snapdragon 439 kayak gitu bahkan lebih baik dari mediatek helio A22 di harga segini tuh biasanya pake chipset seperti itu dan memang aku rasakan hape ini tuh buat kayak buat apa ini social media kayak ya gak kenceng sih jelas gak kenceng tapi kayak udah nyaman gak lemot-lemot banget soalnya dulu aku pernah pake kayak Redmi 9A terus kayak Realme 11 C11 terus kayak Samsung A02 A01 Core kayak gitu M02 juga performanya agak kurang enak tapi di hape ini termasuk nyaman gak serius dan aku sedikit kagetnya kemarin waktu aku coba buat main Mobile Legends ternyata ya bisa jalan lumayan lancar lah padahal di hape segini harga 1,2 juta itu biasanya buat main patah-patahnya itu parah dan di hape ini kayak bisa main cukup lancar meskipun ya dengan grafis yang medium kayak gitu tapi udah lumayan oke jadi aku agak sedikit impresi dengan performa si Infinix Smart 6 ini ternyata lumayan bisa diandalkan di harganya ya oke guys mungkin segitu aja yang dapat aku ceritakan sama kalian soal experience aku nyobain Infinix Smart 6 NFC ini dan bisa dibilang hape ini adalah hape paling budget yang bisa kita beli dengan catatan paling worth it juga karena aku biasanya nyobain hape di 1,2 juta ini jarang dapat kepuasan ataupun kenyamanan tapi di hape ini udah cukup menyenangkan untuk user experience kayak dari segi desain yang gak keliatan murah-murah banget build quality juga bagus ada sensor fingerprint yang dipakai juga buat harian jelas lebih enak layar yang masih nyaman buat dipakai termasuk di siang hari dibawah terik terus dari segi kayak baterainya kuat seharian terus ada fitur tambahan NFC ditambah lagi performanya ya untuk harga segini udah termasuk nyaman bahkan dicoba buat game tipis-tipis ML ya bukan game berat dan mungkin segitu aja buat kalian gimana pendapatnya dengan Infinix Smart 6NF ini buat kalian yang udah pake ataupun kalian yang punya pendapat lain rekomendasi hape lain di harga segini buat nyengin Infinix ini coba dong di sharing di kolom komentar videonya sekian aja dulu dan kita ketemu lagi di video selanjutnya bye-bye nice Infinix